Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Sarjana IT dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mendownload dan menginstal aplikasi zoom di laptop atau di pc namun sebelum kita beranjak ke videonya bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman silahkan klik like dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng oke jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa pada kesempatan siang hari ini saya bakal ngeser ke kalian bagaimana cara download dan cara install aplikasi yang sedang ramai ini di masa pandemi COVID-19 ya yakni aplikasi zoom jadi aplikasi zoom ini adalah aplikasi untuk video conference video jarak jauh ya seperti itu kira-kira oke langsung saja kita ke videonya langkah awal kita harus download terlebih dahulu aplikasinya silahkan teman-teman buka google nya ya google google chrome kemudian teman-teman bisa ketikan zoom cloud meeting seperti ini oke setelah itu teman-teman pilih disini ya yang zoom.us disini untuk download for windows jadi pada tutorial kali ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload dan cara menginstall di laptop atau pc ya khususnya disini untuk os windows oke langsung saja teman-teman bisa klik disini oke kita tunggu sampai halaman terbuka maka setelah halaman ini terbuka akan otomatis mendownload atau mengunduh aplikasi tersebut ke dalam memori atau media penyimpanan di laptop atau pc kita kita tunggu ya ini ya sudah mulai ya oke ini untuk ukuran filenya sekitar 12 MB ya oke kita cari di sini silahkan teman-teman juga bisa mengikutinya kita lihat aplikasi yang sudah diunduh oke disini ya kemudian teman-teman bisa klik kanan kemudian run as administrator kita tunggu oke ini adalah proses penginstalan atau instalasi dari aplikasi zoom kita tunggu sampai proses instalasinya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai teman-teman bisa lihat di icon disini ya di pojok di pojok bawah kanan ada notif yang berlogo seperti kamera ini video ini adalah zoom oke kita buka aplikasinya dan ini adalah halaman atau tampilan awal setelah aplikasi ini berhasil di install di laptop atau pc kita kemudian kalian bisa langsung join disini ya untuk join meeting oke nah untuk join disini kalian harus mempunyai id id meeting atau personal link ya jadi ada link personal kalian bisa masukkan disini untuk linknya biasanya untuk zoom itu adalah video conference jarak jauh biasanya untuk lebih dari dua orang ya jadi biasanya untuk menjalankan aplikasi ini harus kita masukkan id meeting atau link personalnya oke seperti itu sebenarnya sebenarnya untuk tahap download dan instalasi sudah cukup sampai disini dan ini adalah hanya untuk tampilan saat kita akan menjalankan aplikasi zoom kita harus meng-enter atau memasukkan id meeting atau personal link kemudian disini juga bisa dikasih nama teman-teman ya disini untuk nama teman-teman seperti itu kira-kira oke mungkin itu saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini semoga video ini sedikit membawa bermanfaat bagi teman-teman yang akan mendownload zoom atau mungkin yang kurang paham dengan aplikasi ini semoga video ini bermanfaat terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati